Koreksi hari ini lumayan dalam 1,5% Bukan pasar Indonesia doang yang koreksi Pasar regional atau indeks major yang lain Kayak di US, Asia, dan Eropa juga pada koreksi Kemungkinan, ini sedikit aja kita bahas Kemungkinan itu karena Dolarnya menguat kembali Ya, kita gak tahu apakah emang bisa terus Menguat dan break wedge pattern ini Atau enggak, soalnya kita juga udah Plotting bullish divergence di DXY 4 hours chart Dan wave kelima sepertinya udah Sudah terbentuk Coba kalau misalnya kita lihat Sore ini Pasar Eropa Seperti apa Ya, baru pembukaan sih Tapi kayaknya ada kelemahan Yang cukup jelas sih Kita ngeliat dari Nikkei Nikkei itu juga Salah satu major market di Asia Dia itu juga udah completed Fifth wave juga Kemungkinan dia akan Ada correction move Lebih jauh lagi Jadi ya, kemungkinan Kemungkinan besar itu Koreksinya pasar equity Dikarunakan DXY Atau dolar indeksnya menguat Jadi Ya, kita masih menunggu Konfirmasi break ke atas 7127 Nah, kita baru bilang lah Kalau misalnya si komposit udah kembali normal Maksudnya dalam arti kata Udah uptrend kembali Oke, kita langsung ke List ranking Mapa Ya, masih boleh di hold lah NRG kita lewatin Kita skip-skip aja BABP kita lewatin Kalau misalnya mau lihat chartnya Juga gak ada apa-apa Auto 1500 tercapai Terus ya, dia koreksi Secara keseluruhan Masih boleh di hold PLN Ya, seperti pembahasan kemarin Kita udah punya Trading Profit lumayan Besar Yaitu di sekitar 150 Jadi selama 150 Gak tertembus Ya, masih boleh di Hold Raja Pembahasan kemarin Bayon break 11.05 Pas opening besok Sepertinya boleh langsung dibeli Dengan cut loss Di 10.55 IPCC kita langsung lewatin aja Timas Bisa dipantau Kalau misalnya dia berhasil Break ke atas 20.40 INTP Kita gak jadi cut loss Untungnya Ya, dia berusaha untuk settle Di atas 10.250 Break out point lagi sih Jadi di hold aja dulu Selama garis merah Gak tertembus Entek Gak ada perubahan Ya, masih boleh di hold Cut lossnya masih ada Di 15.20 Relatif aman Untuk take profitnya ada Di 18.30 BC 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 Ya, tadi sempat koreksi Terusnya ditutup dengan hammer candle Ya, kemungkinan Bisa melanjutkan lagi Jadi, ya masih boleh di hold lah Yang punya barang di 15.25 Bull Bull Tunggu Buy on weakness aja Di sekitar yang 15.9 Cut lossnya ada di 15.2 INKP Koreksi setelah take profit 10.275 Tercapai Yang gak ada perubahan Intinya Masih boleh di hold lah Yang punya barang Gak ada di bawah MDKA Ya, koreksi setelah Take profit tercapai Tapi, ya masih boleh di hold Yang punya barang Di 3.900an Antam Dipantau Kalau misalnya dia Break ke atas 20.60 Cut lossnya Kemungkinan ada di 19.85 Oke, silo Silo kita lewatin aja lah ADMR Antrian beli Di sekitar yang 17.85 Kejemput Ya, masih Boleh di Bukan masih boleh ya Baru dibeli juga hari ini Ya, cut lossnya masih ada di 17.25 lah Jadi Ya, semoga lancar naiknya Gak seperti batu bara yang lain GMPMX Lewat CMA Ya, masih boleh di hold lah Sama seperti entek Tambahan lagi Elsa Dia udah nyentuh Ke bawah 3.42 Kena trailing profit Jadi, ya dimungkus dulu aja cuannya Netco juga Trailing profit 10.90 udah Kena Dimungkus aja cuannya Setelah itu Apalagi yang trailing profitnya Kena Jadi, ya gak begitu panin sih Tapi, seenggaknya di porto tuh Hasilnya hijau Dua saham Oil ini Netco sama si Elsa Ya, tinggal APLN lah Tunggu Jebol ke bawah trailing profit Ya, baru kita bungkus lagi cuannya Yaudah deh Itu dulu Jadi, yang bisa langsung dibeli Untuk Jumat besok itu Cuman ada raja Sampai ketemu Besok Terima kasih